Halo, kembali lagi bersama saya di channel Lincah Tutorial Oke, di kesempatan kali ini, Lincah Tutorial akan memberikan bagaimana cara untuk mengatasi yaitu speaker HP yang tiba-tiba tidak ada suaranya atau HP tidak ada suara tiba-tiba hilang ya, suaranya tiba-tiba hilang Nah, disini cara untuk mengatasi sangat mudah banget buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara untuk mengatasi suara HP yang tiba-tiba hilang kalian bisa simak video ini sampai selesai karena cara yang ini benar-benar berhasil ya cara ini sangatlah mudah banget oke, disini kita langsung klik bagian sini ya kita klik bagian yaitu menggunakan aplikasi bantuan ya teman-teman nah, disini kita klik seperti ini nah, disini cara-cara penggunaan aplikasinya nanti kalian bisa simak video ini ya nah, seperti ini caranya jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis jika kalian berhasil jangan lupa dibagikan ke teman kalian atau ke social media jika sudah seperti ini kita klik go nah, disini kita tunggu biasanya ada iklan karena ini aplikasi gratisan tapi ini bermanfaat banget untuk HP kita nah, disini kita tunggu nah, teman-teman disini saya akan jelaskan karena disini saya sudah menggunakan aplikasi ini jadi disini otomatis di speaker ini on ya nah, biasanya kalau baru mengunduh itu ada di posisi paling sini nah, seperti ini ya nah, jika seperti ini HP kita tidak akan bunyi dan suara HP kita tidak ada suaranya nah, jika seperti ini kalian klik bagian sini nah, kalau disini belum bunyi kalian ulangi lagi ke arah sini ke arah sini lagi oke, nanti setelah itu kalian bisa tes seperti ini nah, disini sudah ada suaranya ya nah, disini terus kita langsung ke nonton Youtube atau apa nanti sudah ada suaranya nah, disini sudah ada suaranya teman-teman kita tunggu dulu nah, disini jaringannya agak lemot nih nah, kalau agak lemot ini kita coba ganti ental musik saja ya nah, disini tuh, sudah ada suaranya teman-teman nah, untuk mendapatkan aplikasinya ini kalian bisa klik Google Play Store ya nah, disini kita klik Google Play Store nya nah, kita ketikkan yaitu seperti ini nah, disini kita klikkan seperti ini teman-teman oh ya, disini sinyalnya agak sulit nah, disini coba aku pakai Wifi dulu ya nah, aku pakai Wifi dulu biar kalian tahu oke, teman-teman, disini aku aktifkan Wifi nya dulu ya nah, disini aku aktifkan dulu nah, disini sudah masuk kita langsung ke sini coba lagi nah, disini paling atas ya nah, disini seperti ini paling atas nah, setelah itu kalian unduh ya oh ya, teman-teman buat kalian kalau sudah mengunduh aplikasi ini sudah punya B nya jangan dihapus aplikasinya ya kalau aplikasinya dihapus nanti otomatis akan hilang lagi suaranya oke, semoga bermanfaat dan berhasil ya dihapus kalian sudah ada suaranya ya jangan lupa subscribe ya dan aktifkan tombol loncengnya oke sampai jumpa di video selanjutnya